Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 2 Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama Tema 2, sub tema 2 Pembelajaran yang kedua Tentang benda padat Kalian siap? Ayo kita mulai Ketika sedang asik memetik jambu Dayu dan Mai datang Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman Kemudian mereka memakan jambu bersama-sama Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai Setelah itu Ayo anak-anakku jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Selamat menikmati! Selamat menikmati! Setelah anak-anakku selesai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tadi Sekarang mari kita simak penjelasan dari bu guru tentang benda padat Ayo! Anak-anakku benda padat banyak terdapat di sekitar kita Benda padat mempunyai bentuk tetap Ukuran benda padat juga tetap Contoh benda padat adalah simpai Jika dipindahkan dari meja ke lantai Bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah Nah berikut ini ketika simpai diletakkan di atas meja Dan diletakkan di lantai Bentuk dan ukurannya akan tetap sama Nah selanjutnya jika simpai dipindahkan lagi ke lemari Bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah Ada pun dipindahkan ke berbagai tempat Bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap Berikut ini adalah gambar ketika simpai berada di atas lemari Anak-anakku itu tadi penjelasan tentang benda padat Sekarang ayo kerjakan soal latihan berikut ini Selamat mengerjakan Semoga sukses untuk kita semua Selamat mengerjakan Anak-anakku setelah tadi kalian telah menikmati penjelasan tentang benda padat Sekarang ayo amati benda-benda berikut di rumahmu Manakah yang termasuk benda padat Kalian siap? Ayo! Jangan lupa beri tanda jentang pada kolam yang sesuai Selamat mengerjakan Semoga sukses untuk kita semua Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pasti benar kan? Nah bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah temanmu? Silang ayo bantu buburu untuk memberi tanda jentang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Baiklah anak-anakku cukup sekian pembelajaran Dan pada hari ini semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar dari rumah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax